Fahri Hussaini Tukangi Borneo FC, Teku, Bali United Harus Kerja Lebih Keras Pelatih Bali United Stefano Cugura yang akrab di Sapa Teku menyebut peta kekuatan Borneo FC selama ini selalu mengejutkan, terutama dengan adanya perombakan kursi pelatih yang kerap dilakukan. Terbaru, Borneo FC Dinahkodai pelatih lokal berpengalaman, Fahri Hussaini kala nantinya akan bersuah dengan Serdadu Tridatu. Ya, tahun ini Borneo sudah beberapa kali ganti pelatih. Kita tahu Borneo banyak pemain bagus, kata Teku, dikutip dari laman resmi klub, Selasa, 25 Januari 2022. Pada putaran pertama BRI Liga 1 2021-2022, Bali United sudah bertemu dengan swat pesut etam dan harus puas ditahan imbang 1-1. Diakui Teku, perombakan kursi pelatih yang sering dilakukan Borneo FC membuat peta kekuatan mereka selalu berubah dan memberikan kejutan di lapangan hijau. Kita seri dengan mereka dan mereka cetak gol pada menit terakhir. Mudah-mudahan sekarang di putaran kedua kita bisa menang, jelasnya. Meskipun waktu pertandingan nanti Teku belum dipastikan bisa mendampingi tim, dukungan dari jauh tetap diberikan pelatih yang sedang menyelesaikan tugas lisensi kursus APRO itu kepada jajaran staff pelatih lainnya. Selain itu, pelatih asal Brazil itu juga tidak ingin mengomentari beberapa pemain Borneo FC yang dipastikan absen karena hukuman akumulasi kartu dan tindakan di lapangan hijau pada laga sebelumnya. Para pemain itu, yakni Kei Hirose, Javlon Gusenov, dan Rifat Marasabesi, ditambah Terence Puhiri yang sedang menjalani agenda bersama tim Nas Indonesia. Saya pikir tim akan lebih fokus pada persiapan tim sendiri agar bisa bermain bagus seperti tiga laga terakhir. Mereka juga memiliki pemain yang bagus dan komposisi merata, ujarnya. Sejauh ini jajaran tim pelatih masih dikoordinir sang pelatih fisik, Yogi Enugraha dibantu Antonio Claudio dalam menjalankan program yang diberikan oleh Coach Teku. Tentu kami Bali United harus bekerja lebih keras untuk bisa meraih kemenangan laga nanti, Pungkas Teku. Terima kasih telah menonton!